Intro Turhat Maya Istianti tak bisa nangis hingga datangi psikiater setelah perceraian Maya Istianti membagikan cerita mengenai masalah psikologi yang dia alami Hingga harus mendatangi seorang psikiater Maya rupanya mengaku kesulitan, merasakan empati Maya Istianti merupakan salah satu musisi kenamaan tanah air Selain dikenal sebagai musisi handal Maya juga banyak mendapat pujian karena ketangguhannya dalam menghadapi cobaan hidup Tapi rupanya, dibalik penampilan kuat yang selalu ia tunjukkan Maya mengalami luka batin yang amat dalam Hal itu terungkap lewat obrolannya bersama Daniel Mananta baru-baru ini Momen obrolan keduanya pun diabadikan lewat sebuah video di channel youtube milik Daniel Dalam kesempatan itu, Daniel pun menyinggung masalah kabar yang menyebutkan bahwa Maya sempat menemui psikiater Gue sempat baca berita, katanya lo sempat ke psikiater Karena setelah cerai, lo gak bisa nangis Tutur Daniel memulai pertanyaannya Gue bingung, lo tuh ke psikiater itu untuk ngeproses apa sebenarnya Jadi gini, gara-gara gue itu Kalau melihat segala sesuatu Misalnya kayak kematian, kecelakaan, atau temen-temen gue ada yang kecelakaan Ada yang mati Gue itu gak pernah nangis Tungkap Maya dalam video yang diunggah pada Selasa 2 Juni Gue bingung, kenapa kok gue gak bisa nangis Rupanya, Maya mulai merasa bahwa dirinya kurang bisa berempati Dengan keadaan duka yang dirasakan orang-orang di sekelilingnya Bahkan Maya mengaku Sampai ingin muntah karena tidak bisa menangis Karena mungkin sudah mengalami masa sakit yang luar biasa Terus pada akhirnya saat peristiwa yang temen-temen gue nangis Semua, cuma gue sendiri yang diem Dan gue hampir mau muntah-muntah Karena gue mungkin gak bisa Nangis, tapi enak gitu loh, perut gue Tapi gak bisa nangis Gue kayak yang, oh yaudah, udah waktunya Sedingin itu gue Biasa kali takdir Jadi kayak gak ada empatinya gitu loh Jelas Maya Sampai akhirnya Aku memutuskan untuk ke psikiater Psikiaternya bilang katanya Kamu terlalu melewati masa-masa yang menyakitkan banget Sampai pada akhirnya kamu Gak tau rasa sakitnya itu gimana Ungkas ibu Tiga anak tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya